Dari sekian banyak Ordo, Ordo yang terkenal ialah Kenaik of Templar Markas Kenaik of Templar di Perancis menjadi rumah penghimpunan harta terbesar di Eropa Kemudian mereka bergerak lebih jauh mewujudkan rencana mereka melalui revolusi-revolusi dunia lainnya Bahkan dalam beberapa dokumen yang ditemukan terdapat agenda selanjutnya yakni Perang Dunia Ketiga Halo Sobat Miserius, sekarang saya akan membahas tentang organisasi Frimason usianya lebih tua dari Illuminati Apa hasil kerja Illuminati dan Frimason? Ikuti terus videonya Frimason adalah organisasi Yahudi internasional dan gerakan rahasia paling besar dan berpengaruh di dunia Frimason terdiri dari dua kata, free bebas dan mason juru bangun atau pembangun Seperti tujuannya membangun cita-cita khayalan mereka yaitu Haikal Suleiman atau Solomon Temple Dia kini baik Salomo yang kini diatasnya berdiri Masjid Al-Aqsa Banyak sumber Frimason menjelaskan berdirinya Frimason bisa dilacak hingga ke masa Ordo Kenaik of Templar Saat Perang Salib di Yerusalem, Palestina Setelah mereka menguasai tanah Palestina, pasukan salib yang terdiri dari banyak unsur mulai membentuk kelompok masing-masing Para Ordo ini datang dari seluruh tanah Eropa, ditampung di biara dan berlatih militer Dari sekian banyak Ordo, Ordo yang terkenal ialah Kenaik of Templar Nama Baid Salomo yang mereka pakai karena mereka menjadikan markas mereka yang dipercaya sebagai situs seruntuhnya Baid Salomo atau Solomon Temple Karena sesungguhnya mereka memiliki cita-cita untuk mengembalikan kejayaan dan berdirinya Baid Salomo sebagai tempat suci kaum Yahudi atau tepatnya kaum Mason Pendiri Ordo ini adalah dua orang kesatria Perancis yakni Hugues de Pines dan Godfrey de Saint-Omer Yang dipercaya masih ada darah Yahudi Dan mereka masih berpegang teguh pada ajaran Yahudi terutama Kabbalah Dalam waktu singkat, mereka mampu menjadi sangat kaya raya dengan jalan melakukan kontrol penuh terhadap penziarah Eropa yang datang ke Palestina Mereka juga disebut sebagai perintis sistem perbankan pertama Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang Eropa yang ingin pindah atau berziarah ke Palestina Mengingat perjalanan dari Eropa ke Palestina sangat jauh Mereka membawa harta dan bekal yang sangat banyak Namun dalam perjalanan sering terjadi perampokan bahkan pembunuhan Kemudian ditemukanlah cara agar para penziarah tidak perlu membawa harta mereka dalam perjalanan Dengan cara cukup menitipkannya di sebuah perwakilan Templar di Eropa Di sana akan dicatat dan dinilai jumlahnya Lalu mereka berangkat dengan catatan nilai harta tersebut Kemudian ditukarkan dengan nilai uang yang sama di Palestina Gerakan ini banyak didominasi oleh Knight of Templar yang membuat mereka sangat kaya raya Dan inilah menjadi cikal bakal terbentuknya perbankan sampai sekarang Markas ke Knight of Templar di Perancis menjadi rumah penghimpunan harta terbesar di Eropa Karena Ordo ini sangat berkuasa Lambat laun mereka mulai menampakkan aslinya yakni sebagai penganut Mason Mereka mengembangkan doktrin ajaran Kabbalah Dan apa yang mereka lakukan sesuai dengan tradisi mistik Yahudi yang telah berkembang dari zaman Fir'aun Itu juga yang menjadi alasan kenapa mereka kerap kali menggunakan simbol-simbol musir kuno dalam tradisi atau aktivitas ritual mereka Penggunaan simbol-simbol ini ternyata bermula dari penggalian kuil Suleiman oleh para Templar Serta penemuan doktrin ajaran Kabbalah yang terus mereka eksplor dan diajarkan dari mulut ke mulut Kelompok Freemason sejatinya adalah anggota serikat para pengrajin yang bersatu dan tinggal di pondok-pondok Inggris pada awal 1700an Mereka mendidik anggota mereka tentang ide filosofis Melakukan ritual sesat, menawarkan jaringan kepada pemimpin bisnis dan politik di seluruh dunia Dan melakukan kegiatan amal sosial Ide konspirasi Freemason berasal dari akhir 1700an Dan berkembang di Amerika Serikat pada 1800an Orang yang menganut teori ini sering menyebut simbol masonik seperti piramida Konspirasi Freemason bermula dari seorang penulis buku pada tahun 1798 yang berjudul Proof of a Conspiracy Sejak buku ini muncul, publik menjadi tahu tentang pertemuan rahasia yang diselenggarakan oleh Freemason dan Illuminati Serta penguasa penting lainnya Kelompok Freemasonry meminta para pakar Illuminati untuk menyeting jalannya revolusi dunia Dimulai dari revolusi Perancis Kemudian mereka bergerak lebih jauh Mewujudkan rencana mereka melalui revolusi-revolusi dunia lainnya Terbukti dari rencana yang disusun oleh pakar Illuminati atas saran tokoh Freemasonry Inilah revolusi Perancis pecah Dan masyarakat luas menuhankan prinsip-prinsip seperti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan Kedua ordu ini memiliki visi dan misi yang sama Seorang profesor filsafat di Universitas Heidenberg, Scotlandia menyatakan Filosofi Illuminati Freemason ini adalah Cosmopolitism Dengan kata lain, Illuminati yang usianya lebih muda daripada Freemasonry Memiliki pola kerjasama yang sifatnya hirarkis Dimana Freemason menjadi dalang yang mengarahkan langkah-langkah Illuminati Freemasonry dan Illuminati diketahui sebagai dalang hampir 50% pertumbuhan darah Atau peperangan dan peristiwa besar dalam sejarah dunia Di antaranya Perang Salib, Revolusi Perancis, Revolusi Industri, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Holocaust, Krisis Ekonomi Dunia, Peristiwa WTC, dan Terorisme Bahkan dalam beberapa dokumen yang ditemukan terdapat agenda selanjutnya yakni Perang Dunia Ketiga Perang Dunia sangat penting bagi mereka Dalam rangka menciptakan tatanan dunia baru yaitu Novus Ordo Seclorum atau New World Order Dengan harapan saat dan setelah perang akan semakin banyak negara-negara yang memerlukan dana Disinilah peran mereka Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang Revolusi Perancis Para pemilik modal dalam hal ini bisa kita sebut saja Yahudi Akan memberikan pinjaman dengan saran mendesak Mereka akan memberikan modal untuk membangun persenjataan kedua belah pihak agar keduanya saling menghancurkan Dan setelah negara-negara mereka hancur akibat perang Maka negara-negara akan semakin memiliki ketergantungan kepada pemilik modal orang Yahudi Setelah menyatukan pengaruh atas sebagian besar negara-negara Eropa pertengahan abad ke-19 Para pemodal Yahudi mulai bekerja memperluas pengaruhnya Pada dekade abad ke-20 agenda makin terlihat nyata dalam rangka mewujudkan tujuan untuk mendominasi dunia Mereka membangunkan serangkaian perang dunia dengan tujuan untuk mengikis dunia lama dan membentuk suatu tatanan dunia baru Itulah penjelasan singkat mengenai terbentuknya organisasi turunan kabalah yakni Frimason Next video berikutnya saya akan membahas tentang Zionis sebagai organisasi kabalah Ikuti terus videonya Jangan lupa like dan subscribe Insya Allah saya akan membuat video yang lebih baik lagi